Untuk informasi terkait dengan Marijen, kami juga masih menunggu pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung. Jadi teman-teman batawan mohon menunggu kesabarannya. Tapi kondisi Marijen seperti apa sekarang? Kondisi Marijen masih ada di Gunung Kidul. Kalau terkait pernyataan Pak Yusri yang bilang kalau perkiraan Pak Pemindahan Desember 2024 juga belum disampaikan. Belum ada pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung. Tutup mengacut Kejaksaan Agung. Pak kalau terkait untuk Mekan Nasional Pemindahan Desember 2024 seperti apa kalau dari Kejaksaan Agung? Itu tadi. Ini kan apa terkait dengan Pemindahan Seperti ini, kami mohon petunjuk dari Kejaksaan Agung. Jadi kalau belum ada pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung, kami belum berani menyampaikan. Kalau sekarang Marijen itu statusnya berarti tahanan titipan dulu. Tahanan titipannya Kejaksaan Agung ya Pak Tia. Berarti sudah berapa tahun Pak itu? Jadi tahanan titipan di... Tahanan titipannya sudah... Ya sejak perkara itu disidangkan di sini. Kalau itu memang statusnya titipan Pak ya, karena komisnya mati itu ya Pak? Kalau kemarin-kemarin nggak kunjung di eksekusi itu terkait apa gitu Pak? Itu kalau kami tinggal melaksanakan, sedangkan untuk mau dilaksanakan kapan dari Kejaksaan Agung ya. Semua sesuai dengan arahan dari Kejaksaan Agung ya Pak? Tapi koordinasi dengan Kejagung terkait ini memang ada Pak ya? Ada. Ini tadi juga kami koordinasi, karena lama ini tadi nunggu pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung. Tapi terlalu lama, makasih dengan teman-teman media. Saya Buka Jati nyampaikan, yaudah saya sampaikan dulu ke media bahwa menunggu pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung. Untuk informasi terkait dengan Marijen, kami juga masih menunggu pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung. Jadi teman-teman batawan mohon menunggu kesabarannya. Tapi kondisi Marijen seperti apa sekarang Pak? Kondisi Marijen masih ada di Gunung Kidul. Kalau terkait pernyataan Pak Yusrin yang bilang kalau perkiraan Pak Pemindahan Desember 2024 itu juga belum disampaikan. Belum ada pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung. Tutup menghacutkan Kejaksaan Agung. Pak, kalau terkait pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung, seperti apa Pak Pak? Kalau dari Kejaksaan Agung. Itu tadi. Ini kan apa terkait dengan pemindahan seperti ini, kami mohon petunjuk dari Kejaksaan Agung. Jadi kalau belum ada pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung, kami belum berani menyampaikan. Kalau sekarang Marijen itu statusnya berarti tahanan titipan di Kejaksaan Agung ya? Tahan titipannya Kejaksaan Agung ya berarti ya? Ya, betul. Berarti sudah berapa tahun Pak? Jadi tahanan titipan di Kejaksaan Agung. Tahan titipannya sudah. Ya, sejak perkara itu disidangkan di sini. Kalau itu memang statusnya titipan Pak ya, karena kondisnya mati itu ya Pak? Ya. Kalau kemarin-kemarin nggak kunjung di eksekusi itu terkait apa? Itu kalau kami tinggal melaksanakan, sedangkan untuk mau dilaksanakan kapan, dari Kejaksaan Agung ya. Semua sesuai dengan arahan dari Kejakung ya Pak ya. Tapi koordinasi dengan Kejakung terkait ini memang ada Pak ya? Ada. Ini tadi juga kami koordinasi, karena lama ini tadi nunggu pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung. Tapi terlalu lama, makasihkan dengan teman-teman media Buka Jati nyampaikan. Ya udah, saya sampaikan dulu ke media bahwa nunggu pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung. Untuk informasi terkait dengan Marijen, kami juga masih menunggu pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung. Jadi teman-teman batawan mohon menunggu kesabarannya. Tapi kondisi Marijen seperti apa sekarang Pak? Kondisi Marijen masih ada di Gunung Kidul. Kalau terkait pernyataan Pak Yusrin yang bilang, kalau apa perkiraan Pak Pemindahan Desember 2024 itu juga belum disampaikan? Belum ada pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung. Tutup menghacu kejaksaan Agung ya. Pak, kalau terkait pernyataan nasional, kemindahan seperti apa Pak? Kalau dari Kejaksaan Agung. Itu tadi. Ini kan apa terkait dengan pemindahan seperti ini. Kami mohon petunjuk dari Kejaksaan Agung. Jadi kalau belum ada pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung, kami belum berani menyampaikan. Kalau sekarang Marijen itu statusnya berarti tahanan titipan di Kejaksaan Agung ya? Ya, betul. Berarti sudah berapa tahun Pak itu? Jadi tahanan titipan di Kejaksaan Agung. Tahan titipannya sudah, ya sejak perkara itu disidangkan di sini. Kalau itu memang statusnya titipan Pak ya? Karena komisnya mati itu ya Pak? Ya. Kalau kemarin enggak kunjung di eksekusi itu terkait apa gitu Pak? Itu kalau kami tinggal melaksanakan, sedangkan untuk mau dilaksanakan kapan dari Kejaksaan Agungnya. Semua sesuai dengan arahan dari Kejaksaan Agung ya Pak. Tapi koordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait ini memang ada Pak ya? Ada. Ini tadi juga kami koordinasi, karena lama ini tadi nunggu pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung, tapi terlalu lama makasihkan dengan apa teman-teman media Buka Jati nyampaikan, yaudah saya sampaikan dulu ke media bahwa nunggu pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung. Untuk informasi terkait dengan Marijen, kami juga masih menunggu pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung. Jadi teman-teman batawan mohon menunggu kesabarannya. Tapi kondisi Marijen seperti apa sekarang Pak? Kondisi Marijen masih ada di Gunung Gidul. Kalau terkait pernyataan Pak Yusrin yang bilang kalau perkiraan Pak Pemindahan Desember 2024 itu juga belum disampaikan? Belum ada pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung. Tutup menghadapkan Kejaksaan Agung. Pak, kalau terkait kepernyataan nasional, kemindahan seperti apa Pak? Kalau dari Kejaksaan Agung. Itu tadi. Ini kan apa terkait dengan pemindahan seperti ini, Kami mohon petunjuk dari Kejaksaan Agung. Jadi kalau belum ada pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung, kami belum berani menyampaikan. Kalau sekarang Marijen itu statusnya berarti tahanan titipan di Kejaksaan Agung ya? Berarti sudah berapa tahun Pak? Jadi tahanan titipan di Kejaksaan Agung. Titipannya sudah, ya sejak perkara itu disidangkan di sini. Kalau itu memang statusnya titipan Pak ya? Karena kondisnya mati itu ya Pak? Ya. Kalau kemarin-kemarin nggak kunjung di eksekusi itu terkait apa gitu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.